Kita ke informasi berikutnya pemirsa layanan pemeriksaan gratis diberikan kepada petugas penyelenggara pemilu di sejumlah wilayah di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya petugas yang tumbang akibat kelelahan karena bertugas. Petugas penyelenggara pemilu yang bertugas di tingkat kecamatan Palmera Jakarta Barat diperiksa kesehatannya oleh tim gabungan Bidok ke Spolda Metro Jaya. Dalam layanan kesehatan yang digelar gratis ini, para petugas diperiksa tekanan darah serta penyakit bawaan, mereka juga diberikan vitamin. Petugas juga diberi edukasi menjaga kesehatan selama bertugas di pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan bertugas. Pada hari ini, kami tim Bidok ke Spolda Metro Jaya melaksanakan pelayanan kesehatan, khususnya pada penyelenggara pemilu yaitu KPPS di kecamatan Palmera. Meninggal dunia tentunya banyak faktor ya, kita lihat punya pemenyakit bawaan sebelumnya, kemudian faktor usia, dan terutama adalah faktor kelelahan yang berlebih. Pemeriksaan kesehatan terhadap petugas penyelenggara pemilu juga dilakukan Pores Jakarta Utara di Gorre Maja, kecamatan Koja. Petugas yang sedang menghitung surat-suara diperiksa kesehatannya mulai dari tensi darah hingga pemberian vitamin. Layanan kesehatan gratis ini dilakukan untuk menjaga kesehatan petugas, karena tugas KPPS sangat berat serta melelahkan. Kita tahu hari ini masa penghitungan surat-suara di PPK dan hari-hari yang panjang melelahkan untuk para penyelenggara pemilu ini, maka Polri memberikan pelayanan kesehatan untuk penguatan kepada para penyelenggara pemilu, termasuk untuk para saksi, untuk semua yang terlibat dalam pesta demokrasi ini, sehingga tetap dalam kondisi yang fit dan segar bukar melaksanakan aktivitasnya. Pores Metro Jakarta Utara juga siagakan 250 personel untuk mengamankan pemungutan suara susulan setelah sebelumnya ditunda karena panjir. Dari Jakarta, Miftah Ulgani dan Sofian Firdaus melaporkan.